Selamat sore, Assalamualaikum Mbak Renden Halo, selamat sore Mas Salam kenal Mbak, saya Firdaul Semua ingin ngobrol-ngobrol sebentar Pak Boleh, boleh Soal kebocoran data atau perentasan Kemarin yang di Pusat Data Nasional Sementara yang direpas Ransomware Sampai saat ini kabarnya Masih terus coba dicarikan Solusinya oleh pemerintah Tapi baru-baru ini pemerintah bilang Nggak bisa datanya Dipulihkan, nah ini kalau dari Saya lihat sendiri Sikap pemerintah yang seakan-akan Pasrah dengan perangan ini Gimana? Sebetulnya sangat disayangkan ya bagaimana Respon pemerintah dari awal Sebetulnya sangat tidak terbuka Terkait situasi yang terjadi Dari awal kita mendengar Misalnya, bahkan statement Keluarkan baru 3 hari atau 4 hari setelah Kasusnya terjadi gitu, jadi kan kita Ngelihat respons dari pemerintah Seakan lambat juga dan tidak ada Keterbukaan di situ, kita juga nggak tahu Apa yang terjadi dan seperti apa Sampai akhirnya mengakui bahwa Itu terkena ransomware gitu ya Dan sebetulnya kasus-kasus ransomware Ini memang agak cukup sulit Untuk ditangani gitu, karena Data sudah dimiliki Atau dikendalikan gitu ya oleh pihak lain Yang memang memiliki kunci untuk bisa menghasilkan Data tersebut, dan tentu saja Modusnya kan memang Untuk materi yang sebetulnya mencari Uang seperti itu, dan pemerintah Sudah menyatakan tidak akan membayar Walaupun memang Walaupun dibayar, memang tidak ada jaminan Bahwa datanya akan kembali Nah kemudian kalau kita lihat Akhirnya Pemerintah mengakui gitu kan Akhirnya pasrah gitu Bahwa tidak bisa mengembalikan Atau menyelamatkan Data yang memang sudah Dikendalikan gitu ya oleh pihak lain Tentu saja Ini sesuatu yang seharusnya Dikemukakan dari awal gitu ya Karena memang kemungkinan untuk kembali Datanya juga sangat minimal gitu ya Sebetulnya ketika sudah melakukan penjelangan Makanya dalam konteks pamanan digital Yang sangat penting itu adalah Mencegah lebih baik daripada mengobati gitu Jadi kita harus mengkritisinya adalah Dalam konteks bagaimana selama ini Sebetulnya pemerintah memiliki Rencana mitigasi ya Ketika kasus-kasus seperti ini Akan terjadi Jadi ya akhirnya pasrah pun ya Kita ya memang jadi gak bisa ngapa-ngapain juga Sebetulnya karena memang ya itu gitu Jadi yang perlu kita Minta pertanggung jawaban pemerintah pun Akhirnya Gimana supaya hal seperti ini Tidak terjadi lagi di masa depan Sebetulnya Oke 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 Nah ini kan soal literasi digital gitu ya Kalau kita lihat kan akhir-akhir ini Pemerintah bencar banget nih Mensosialisasikan transformasi Literasi digital gitu ya Tapi kan kenyataannya kita lihat sendiri Kasus kemarin Kalau gak salah itu cuma Pertahanan yang dimiliki pemerintah Kita cuma Windows Sender Yang merupakan software Bawah ada Windows Ini kan Buat awam ya Untuk-untuk Apalagi untuk kalangan orang-orang yang Sudah sangat memenal dengan Era digital gitu Nah ini Kalau Mbak Nenden melihatnya Seperti apa nih Literasi yang digauntan Oke sebetulnya konteks literasi digital Kan sebenarnya memang baik ya Bagaimana kita memastikan Masyarakat secara umum gitu Publik Juga mereka sadar gitu ya Terhadap Risiko-risiko yang mungkin mereka alami Pada saat berselancar di internet gitu Tapi yang ketika kita bicara soal Keamanan nasional ya Terkait keamanan digitalnya Yang perlu kita lihat adalah Sebetulnya Kapasitas Ataupun sumber daya manusianya Seperti apa Yang akhirnya digunakan gitu ya Ketika mengoperasikan Pusat data nasional Misalnya kalau dalam konteks ini gitu ya Kita perlu melihat bahwa Bagaimana pemerintah kemudian Bisa sebetulnya Mereka punya resource dan sumber daya Sangat besar untuk misalnya Memilih orang-orang terbaik gitu ya Yang berkualitas Yang bisa memberikan Rekomendasi ideal Misalnya Ataupun bahkan bisa mengoperasikan Itu dengan sangat baik gitu Tapi Balik lagi gitu Bagaimana prioritas pemerintah Untuk Mengoptimalkan sumber daya tersebut Nah itu yang kemudian jadi Pertanyaan ya gitu ya Kalau konteks interasi digital Tentu Kita dorong ya Ke masyarakat publik luas gitu ya Tapi balik lagi Bagaimana ke internal pemerintahnya Ke internal negaranya Untuk memastikan Apa yang mereka miliki Resource-nya memang Dioptimalkan secara baik Dan dialokasikan Sesuai dengan Peruntukannya gitu ya Jadi termasuk Termasuk misalnya Dalam pemilihan Misalnya software security Yang paling mutakhir misalnya ya Pembangunan infrastruktur Atau arsitektur keamanan Yang paling aman gitu ya Kita tahu itu memang Akan butuh banyak investasi Tapi kan Kita tahu negara memang Sudah berinvestasi Dan seharusnya Investasi tersebut memang Dialokasikan dengan Efektif dan efisien gitu Nah itu yang sepertinya Kita masih miss ya Dan belum lihat Dari Pemerintah ya Terkait Soal data Pribadi Atau pelindungan data Pribadi warga ini Ya ya Nah ini soal Soal apa ya Cybercrime juga kan Masih dianggap hal yang Biasa gitu Padahal ini bisa masuk Jenis ancaman baru nih Untuk negara kita gitu Yang melewat Virus Betul Sekarang bisa Harusnya bisa menjadi Kesadaran cirrus dari Pemerintah gitu Nah gimana sih Kalau dari Mbak Nenden Soal Pemerintah gimana Mengatasinya Atau Seharusnya pemerintah Melakukan apa nih Seperti yang tadi Mbak ini bilang Investasi Ada hal-hal Mendasar yang mungkin Harus segera dilakukan Ya sebetulnya Yang paling mendasar itu Adalah Dari komitmen Dari pemerintah ya Ketika mereka melihat Seperti apa sih Konteks digital Saat ini Bagaimana risikonya Bagaimana potensi Dan peluangnya Dan apa yang bisa Mereka lakukan Ketika memanfaatkan Teknologi digital ini Berdasarkan misalnya Hak-hak digital ya Kalau konteks SafeNet kita selalu Mendorong soal hak-hak digital Bagaimana warga memiliki hak Sangat besar Terkait privasinya Terkait datanya Dan itu yang seharusnya Menjadi prioritas Saat ini Tidak hanya dalam konteks Transformasi Dalam konteks Teknis saja Gitu ya Tapi bagaimana Hak-hak warga negara Juga harus Menjadi prioritas Untuk dilindungi Ataupun Diakomodasi Gitu ya Keperluan-keperluan Dan kebutuhannya Nah itu yang Selama ini memang Kita lihat juga Masih sangat minimum Minimum ya Yang diberikan oleh pemerintah Karena fokusnya Hanya pembangunan Infrastruktur Misalnya Fokus untuk yang penting Ada kuantitas Misalnya BTS Ada berapa ribu Misalnya Atau ada berapa banyak Aplikasi Tapi mereka Miss Dalam konteks Bagaimana misalnya Layanan-layanan tersebut Bisa dimanfaatkan secara optimal Oleh warga Bagaimana ketika warga Memanfaatkan layanan tersebut Memiliki Jaminan keamanan yang tinggi Seperti itu Nah hal ini Kemudian Kenapa bisa miss Karena kurangnya Partisipasi publik Yang luas Ketika mereka Merancang ya Merancang sebuah Roadmap Ataupun Merencanakan sebuah Pembangunan PDN Atau infrastruktur Ataupun arsitektur Keamanan yang lain Kita tahu Di Indonesia Banyak banget Expert-expert Terkait keamanan digital Security Information security Dan lain-lain Nah kita perlu Tanya juga Apakah mereka Banyak dilibatkan juga Atau tidak Belum lagi Misalnya dalam Konteks pengadaannya Selama ini Gimana sih Siapa sih yang Ngerjain itu Apakah vendor Vendornya Apakah sudah Berkualitas atau tidak Nah ini kan Hal-hal yang Perlu kita cek lagi Kalau kita berkaca Dari pengalaman-pengalaman Sebelumnya kan Banyak sekali ya Pengalaman buruk Gimana misalnya Proyek-proyek Besar seperti ini Diberikan kepada Vendorn Abal-abal Yang kualitasnya aja Mungkin perlu dipertanyakan Dan ketika misalnya Pemerintah akhirnya Melakukan hal tersebut Tidak Memprioritaskan Kepentingan publik Kemudian Membuat ini Bukan sesuatu yang Prioritas untuk dijaga Ya akhirnya Yang menjadi Yang terdampak Ataupun yang berdampak Akhirnya warga lagi Atau masyarakat luas Yang menjadi korban lagi Nah itu sih Yang kat saya lihat Sejauh ini Kalau Mbak Dari Sifnet ini Mbak Renden melihatnya Pelibatan Pemerintah Kepada Organisasi Atau perusahaan-perusahaan Kamaran digital Di sini Sudah maksimal Atau belum sih Atau memang Dari pengetahuan Mbak Renden belum pernah dilibatkan Untuk membahas Ya aku rasa Pasti sudah Ada ya Pelibatan gitu ya Dan itu kan Sebetulnya sebagai Salah satu syarat ya Ketika memang Ada Pengadaan misalnya Ataupun ketika ada Membahas proyek-proyek Nasional gitu Tapi Yang perlu dilihat lagi adalah Sejauh mana Pelibatan itu gitu Kadang kan ya mungkin aja Diundang untuk rapat-rapat Tapi Ya sudah gitu Apakah memang Semua rekomendasinya Diakomodasi atau tidak Nah itu kan pertanyaan lain ya Atau siapa pihak yang diundang Atau seberapa banyak yang diundang Itu kan juga Sesuatu hal yang memang Perlu kita Lihat lebih lanjut Misalnya dalam konteks Pembangunan pusat data nasional Ini kan sebetulnya kritik Itu juga sudah muncul ya Dari 2022 misalnya Banyak pihak-pihak Yang ternyata juga mengkritisi Bahwa Tidak banyak misalnya Para ekspert-ekspert itu Dilibatkan At least dalam konteks Konsultansi misalnya ya Atau Hearing gitu ya Atau idensi Untuk Mendapatkan Rekomendasi Yang baik gitu ya Untuk Pembangunan Atau perencanaan Si pusat data nasional ini Oke oke Nah ini kan ada dua Institusi besar Yang melibatkan Kenapa akhirnya Indonesia Keamanan digitalnya Bisa dibobol gitu ya Pertama ada Pobinfo Kedua ada BSSN ya Badan Cyber dan Sandi Negara Ini kan dua Institusi yang cukup besar Yang harusnya Bisa mengetahui Yang mendeteksi Ketika ada Hal-hal yang tidak diinginkan Atau ada serangan-serangan Cyber gitu ya Dan ini kan tidak mampu Akhirnya sampai harus mengumumkan Bahwa kita tidak bisa Memulihkan data yang sudah Diretas Nah ini kan Perlu pertanggung jawaban gitu ya Mungkin Mbak Nenden bisa Ngasih Insight ke kita gitu Apakah harus dilakukan Apa Audit Di dua institusi ini Untuk mungkin Secara kompetensi Dalam tanah rutin Mungkin tidak ada orang yang kompeten Ya tentu saja Pertanggung jawaban memang Harus kita Tuntut ya Kepada institusi yang memang Memiliki tanggung jawab Untuk isu ini Kominfo sebagai regulator Kemudian BSSN juga Terlibat ya Dalam konteks Pamanan cyber Itu memang jadi dua Lembaga yang memang perlu Kita minta Penanggung jawabannya Saat ini gitu Kemudian apa yang Sebetulnya bisa mereka lakukan Setelah ini kejadian kan Akhirnya Ya kita perlu mengakses Lembaga-lembaga itu Sebetulnya seperti apa Perencanaan si PDN ini Gitu ya Kita harus buka Dan bongkar Lebih lanjut gitu ya Jangan-jangan ada korupsi Di dalamnya misalnya gitu ya Atau jangan-jangan ada hal lain Yang membuat Kualitas dari pembangunan Atau penperencanaan Pusat data nasional ini Di bawah rata-rata Misalnya di bawah standar Sehingga menjadi rentan Untuk diserang Nah jadi memang Perlu ada audit ya Mulai dari pembangunan Perencanaan Infrastruktur Arsitektur Termasuk juga Dalam konteks Penempatan SDM SDM Pada Pada tempat-tempat Sital tersebut Gitu ya Dan tentu saja Kita perlu mengecek juga Mungkin Apakah betul Pengadaan-pengadaan Apa ya Barang-barang teknisnya Sesuai standar Gitu atau tidak Aku rasa itu juga Sangat perlu gitu-gitu Untuk kita melihat Celahnya sebenarnya Dimana Bagaimana yang harus Kita Kritisi lebih lanjut Bagaimana yang kemudian Harus di improve Untuk Proses pembangunan Data nasional Tahap selanjutnya gitu ya Karena kan kita dengar bahwa Ini akan terus dilanjutkan Seperti itu Dan Baiknya Kalau memang Pemerintah memiliki Niat baik gitu ya Mereka harus belajar Dari kesalahan ini Memastikan bahwa Proses perencanaannya Bisa melibatkan Lebih banyak pihak Yang ahli Dalam Pembangunan Information security center Misalnya seperti itu Untuk memastikan bahwa Hal-hal seperti ini Tidak akan terjadi Karena mitigasi risikonya Sudah ada dalam perencanaan Sejak awal gitu Jadi Hal-hal yang memang Harusnya Menjadi antisipasi itu Sudah ada Tersedia Dan Kemudian Akhirnya ketika running pun Ketika situasi terburuk Terjadi pun Kita sudah punya backup Kita sudah punya plan Untuk memastikan bahwa Layanan publik ini Tidak akan Apa ya Tidak akan lama-lama lah Kalau pun Bermasalah Seperti itu Nah tapi kan sekarang Jatahnya Tidak seperti itu ya Ini kan soalnya Agak lucu juga gitu ya Kalau tadi kita balik Ke soal Perangun somewhere ini Dan melihat Pertahanan yang kita tunjuknya Cuma Windows defender Yang tetap ini Bawaan dari Windows gitu Nah ini kan lama Ini kritik oleh netizen Sekelas pemerintah Pertahanan cuma itu Nah kemudian Pertanyaannya berlanjut nih Dari netizen Gimana sejauh ini Kalau Pertahanannya cuma sebatas Itu gimana Cara pemerintah Kemudian melindungi Data-data pribadi Yang tersimpan Di server-server Milik pemerintah Nah ini Ada perbandingannya Gak tahu Ada Ini gak dari Soal perbandingan Perlindungan data pribadi Di Indonesia Dengan negara-negara lain Komparasinya mungkin Oke Sejauh apa Seaman apa Di luar negeri Yang kita pelajari Betul Nah Pertama dari Konteks regulasi Sebetulnya gitu ya Kita Baru aja punya Undang-undang PDP Dan itu pun Belum Efektif ya Baru beberapa Bulan ke depan Akan efektif Gitu ya Dan Kalaupun kita lihat Misalnya dalam konteks regulasi Ini juga PDP ini Belum bisa nih Melindungi data warga Yang dikumpulkan oleh Lembaga publik Gitu Karena fokusnya Hanya pada Swasta atau private sector Di UPDP gitu ya Sehingga sekarang Sehingga sekarang Sebetulnya kita juga Tidak punya Tidak punya jalur Kita gimana Mau menuntut pemerintah Gitu ya Karena tidak ada Mekanismenya nih Kita kalau mau menggugat Pemerintah Karena Kelalayannya Betul Nah kalau kita melihat Misalnya di negara-negara lain Saya rasa Mereka sudah cukup Advance gitu ya Dalam konteks Perlindungan data pribadi Tidak hanya dalam konteks Regulasinya Gitu ya Komitmen negara Terhadap Privasinya kan Sangat tinggi ya Kalau kita misalnya Belajar dari teman-teman Ataupun dari negara-negara Di Eropa kan Privasi warga itu Adalah salah satu hal Yang menjadi prioritas Misalnya Belum lagi misalnya Salah pemanfaatan teknologi Ya mungkin Di satu sisi Kita bisa melihat Memang sumber-sumber Perkembangan teknologi Memang berasal dari Negara Eropa Dan Amerika Utara Bisa seperti itu Sehingga Sangat mungkin Mereka memang memiliki Teknologi yang lebih canggih Ya untuk hal tersebut Tapi kan tentu saja Itu bisa kita adaptasi Dan kita bisa adopsi Di Indonesia gitu Pemilihan Apa ya Barang-barang teknis Pemilihan Alat-alat teknis Itu kan sebetulnya Bisa aja dengan pengadaan Gitu ya Dan tentunya kan Ketika akan mengadakan Atau menyediakan Barang-barang tersebut Perlu ada pengetahuan Kan sebetulnya gitu ya Bahwa ini yang seharusnya Ini yang proper Untuk digunakan Misalnya dalam konteks Melindungi data Sebanyak ini Gitu ya Ini mana sih yang paling Banyak Atau paling kuat ya Ketika melindungi Satu sistem Nah tentu saja Itu akan berimplikasi Dengan investasi Kalau aku bilang gitu ya Tinggal bagaimana nanti Alokasi pemerintah Prioritas pemerintah Dalam alokasikan investasi Tersebut gitu Jangan-jangan Yaudah yang penting Murah gitu ya Value for money Misalnya Kita hindari Yang penting Jangan sampai Betul Yang pasti kan Berarti kan Prioritasnya Apakah memang value for money-nya Apakah asal murahnya Asal ada aja Atau memang Beneran prioritasnya Untuk nyari Sesuatu Itu atau alat Tools yang memang Paling canggih Gitu ya Meskipun misalnya Itu harus bayar mahal Ya menurutku Gak masalah Karena kan ini Demi kepentingan Publik yang lebih luas Jadi balik lagi sih Sebetulnya ke Komitmen sama prioritas Negara aja Bagaimana Mereka melihat Sepenting apa sih Data warga Gitu ya Selama ini Oke 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 Nah ini kita bicara Soal dampak gitu ya Kalau tadi kan Pemerintah udah bilang Gak bisa dipulihkan Data yang sudah direpas Ada sekitar 210 Instruksi Kalau gak salah Yang menarut pas Ini kan datanya Gak bisa dipulihkan Itu kemudian Dampaknya seperti apa Nah Sebenarnya kalau sekarang Kami belum bisa Mengases ya Sejauh mana dampaknya Karena Kita gak tau juga tuh 220 itu apa aja Gitu Karena kayaknya Belum Aku belum baca sih Misalnya lembaga Atau layanan apa Yang Dari 220 itu Yang terdampak apa aja Gitu Nah sekali lagi Ini balik lagi Dalam konteks transparansi Gitu Sejauh mana sih Pemerintah Mau membuka Hal-hal seperti ini Ketika kita tau Misalnya dari 220 Itu layanannya apa aja Kemudian data apa aja Yang terdampak Gitu ya Nah itu kan baru Kita bisa mengkalkulasi nih Kira-kira Oh ternyata ada loh Data biometrik Misalnya Yang terdampak Ternyata ada Data rekening Misalnya Atau ada data-data Private lain Data kesehatan Misalnya Itu kan dampaknya Jadi sangat-sangat signifikan ya Misalnya Data biometrik Kan sangat mungkin Disalahgunakan Untuk Apa yang paling gampang Misalnya yang paling umum Data-data pribadi kan Ketika udah dikuasai Oleh pihak ketiga Kan disalahgunakannya Bisa macam-macam ya Misalnya untuk Konteks materi Misalnya ya Atau untuk Motif ekonomi Kan itu Sangat mudah ya Penipuan Misalnya Atau Mendaftarkan aplikasi Pinjol Pake data tersebut Atau bahkan Misalnya Ketika Itu pun bisa dilakukan Digunakan untuk Mentarget seseorang Misalnya Ada nih orang yang Memang mau ditarget Siapalah misalnya Dia high profile Dan datanya ada Di sana semua Ada data kesehatan Misalnya Riwayat kesehatan Atau riwayat Yang lain-lain Yang kita Mau tau sebetulnya Data apa aja Itu kan bisa banget nih Kalau misalnya Menarget seseorang tuh Akhirnya dipublikasikan Di framing semacam Untuk framing buruk Dan lain-lain Sebenarnya sangat-sangat jauh Sekarang Sangat luas Dari hal yang Sangat kecil Sampai ke hal yang Mungkin sangat berdampak besar Itu sangat mungkin terjadi Mungkin tidak akan Berasa dalam waktu Satu minggu-minggu ke depan Tapi karena datanya Udah dikuasai orang Itu bisa aja Dipakainya dua tahun Lagi misalnya Atau empat tahun lagi Atau kapan Itu yang sebetulnya Kerugian itu Yang memang agak sulit Kita Apa ya Ases saat ini Gitu ya Apalagi tidak ada Keterbukaan dari pemerintah Oke oke Berarti di era Di era digital Yang sekarang sudah Sangat besar ini Data pribadi memang sangat Hal yang menjadi Sangat penting gitu ya Untuk menjadi Atensi pemerintah gitu ya Nah terakhir Mungkin sebagai Staten statement Mbak Apa yang harus Segera bisa dilakukan Pemerintah nih Karena kan sekarang Kondisinya Masyarakat sudah mulai Tidak percaya nih Soal bagaimana Cara pemerintah melindungi Data-data pribadi kita Yang ada di Sampai pemerintah Nah gimana cara Mau kembalikannya Oke Yang pertama Yang pertama Minta maaf dulu deh Kayaknya kita gak pernah Dengar permintaan maaf Dari pemerintah ya Padahal Kasus-kasus Kebocoran data Udah banyak banget Seperti jibun gitu Serangan-serangan digital Yang berdampak pada warga Juga udah sangat sering Kita gak pernah denger Sekalipun pemerintah maaf Dari pemerintah gitu ya Jadi seolah-olah Kayak mereka Tidak merasa menyesal Atas apa yang terjadi Atas kelalaian Betul Jadi kayak seolah-olah Kayak orang gak ada Yang mau tanggung jawab Terkait kelalaian ini Itu yang pertama Yang pertama ketika Pemerintah mau Mengakui kesalahannya Dengan meminta maaf Itu akan menjadi Langkah yang sangat besar Untuk mereka bisa Melakukan improvement Ataupun perbaikan gitu ya Baru setelah itu Proses-proses perbaikan Dalam hal misalnya Merencanakan ulang Si pusat data nasional Melihat atau melirik kembali Bagaimana sih sekarang Prosedur Keamanan nasional gitu ya Terkait digital gitu Kita lihat lagi Konsultasikan lagi Lebih banyak Dengan ekspert Untuk memberikan rekomendasi Lebih luas Termasuk mitigasi Dan hal-hal lainnya Yang lebih komprehensif Kemudian kita juga harus Memastikan bahwa Negara mengimplementasikan Hal-hal yang sudah dirancang Dari awal Dengan baik dan ideal itu Dengan real 100% gitu Jangan dipotong-potong gitu ya Mulai dari anggaran dan lain-lain Dan baru setelah itu Juga penting juga Misalnya bagaimana Dalam konteks Penanganan insiden selanjutnya gitu Aku yakin ini tidak akan Berhenti dan tidak akan selesai Dan akan selalu ada Bentuk-bentuk keserangan lain Bagaimana mekanisme pemerintah Kemudian untuk Mau atau memiliki insiden Penanganan yang efektif Nah ini yang Penting juga gitu Termasuk misalnya Harusnya itu langsung dipublikasikan Kurang dari 1x24 jam gitu Kita bahwa mengalami serangan Dan lain-lain Kasih tahu Apa yang sudah dilakukan Pemerintah Sehingga Masyarakat juga Oh oke Pemerintah kerja Ini yang sudah mereka lakukan Nah itu kan sekarang Tidak ada Semuanya tertutup Saat akan dirahasiakan Karena takut dibully mungkin Jadi kayak Ya akhirnya Masyarakat Ketika kemudian Masyarakat sketis gitu Kayak Gak percaya itu Jadi sangat wajar gitu ya Karena memang tidak ada Keterbukaan Juga dari pemerintah Oke Mungkin pelibatan ya Terhadap ekspert-ekspert Yang ada di Indonesia Juga perlu ya Betul Betul Banyak banget Bukan sepeda sihat Berapa doang ya Betul Kita tuh banyak banget Expert-expert Di information security Itu Dan harusnya dimanfaatkan Ya Dan dada petik gitu ya Untuk bisa Membantu Dalam pembangunan sistem Yang lebih kuat Terima kasih banyak Informasinya Analisis-analisisnya Mbak Andunen Menerai sekali Mungkin Lain kali Kalau mudah-mudahan Enggak Menjadi lagi Jangan Terima kasih Selamat sore Assalamualaikum Terima kasih Semuanya Makasih